Ngapain coba? Udah tau saya miskin, kalau nipin anak, sampe tujuh, ini ngaco aja ini jadi Tuhan Serius lah, gitu Mencaci Allah, Nabi itu murtad berat Biarpun sudah tobat Tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan Sehingga sebagian ulama mengatakan gak perlu dikasih tobat, gak perlu dimintai tobat langsung saja di penggal lehernya Orang kalau tidak jujur, waktunya habis untuk menutupi ketidakjujurannya Setiap bohong, itu pasti memproduksi bohong lainnya Karena bohong itu tidak bisa ditutupi oleh kebenaran Bohong itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan lainnya Jadi makin banyak bohong, waktu dia habis hanya untuk menutupi kebohongan Cilaka Dan dengar, tidak ada orang yang jago berbohong Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong Tapi karena Allah belum membuka Mengerti? Tidak ada orang jago Wah ini dilindungi dengan strategi ini Ini dilindungi dengan teknologi ini Ini dilindungi oleh pejabat ini Tidak bisa Kalau Allah mau ngebuka, kebuka Kalau Allah mau ngebuka, kapanpun Allah mau kebuka, buka Tanpa bisa dicegah siapapun Jadi, tidak ada yang jago bohong, jago nipu, tidak ada Waktunya dibuka, kebuka Makanya Allah ngebuka macam-macam Lewat HP Ada yang lewat rekaman Ada yang lewat KPK Polisi Dan macam-macam Dibuka, kebuka aja Ada ustadz Yang saya tidak mau sebut namanya ya Dari dulu kerjaannya menipu atas nama sedekah Dia menyemkitkan konsep sedekah menjadi berdagang dengan Tuhan Ulama terkenal ustadz Yusuf Mansur sedang ramai dibicarakan Dia tersandung kasus hukum dan diserang sesama ulama Buat saya, apa yang terjadi dengan Yusuf kembali menunjukkan bahwa Kalau umat Islam beragama tidak dengan akal sehat Kehebohan semacam ini sangat mungkin berjadi Yusuf Mansur kembali berulah Dia membuat suatu ajaran ya Saya tidak yakin ini ajaran dari agama Islam Pemaksaan untuk bersedekah dengan logika yang sangat menyesatkan Bayangkan, dia bilang Kalau kamu sedekah motor, kamu pulang pasti dapat mobil Afansa Saya minta kepada Ustadz Yusuf Mansur Anda kan berlabel ustadz, berlabel ulama Ustaz akan fokus di bidangnya Nanti kalau Anda ada masalah yang jelek to Islam Kenapa saya bilang begini? Karena Anda gerakan Anda itu mengajak orang itu dengan berselubung sedekah Mengelengambil duit dari pendukung Anda, anak murid Anda Malah saya lihat apa, ada unsur paksaan Ini bukan diri seorang ustadz Dan kalau memang Anda mau berbisnis, silahkan Anda bisa jambawal agama Jadi gini logikanya Ustadz Yusuf Mansur Bahwa, oke silahkan sedekah sebanyak-banyaknya Maka nanti Tuhan akan langsung membalas berkali-kali lipat Sehingga orang-orang atau jemaahnya berpikir Sedekah itu kayak pasang lotre Pasang goceng kalau kena dapatnya goban Pasang seratus ribu kalau kena dapatnya sejuta Tanda kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Setelah mengamati lebih dalam terhadap kasus-kasus yang menderat Jaman Nurkotib Mansur ini Ternyata Apa yang dilakukan oleh Jaman Nurkotib Mansur Yang mengaku dirinya Ustadz tersebut Nyatanya bukan hanya soal pertanggung jawaban sedekah dari jamaahnya saja Tetapi juga dari cara Jaman Nurkotib Mansur ini Tidak sesuai dengan ajaran Islam Yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa Jaman Nurkotib Mansur terlibat dalam berbagai kasus investasi Yang merugikan banyak orang Sudah terbongkar bahwa Jaman Nurkotib Mansur Biasanya Ngumpulin dana umat dulu Setelah tersandung masalah Setelah banyak korban menderita Barulah Kemudian Jaman Nurkotib Mansur Mengurus aspek hukumnya Sehingga hal tersebut sangat merugikan masyarakat Khususnya umat Islam Beberapa kasus Jaman Nurkotib Mansur tersebut Saat ini Masih berproses hukum Baik secara perdata dan pidana Secara perdata Masih ada yang sedang disidangkan di pengadilan Kita semua berharap Ada keadilan bagi masyarakat Yang telah dirugikan Jaman Nurkotib Mansur Kasus ini sebenarnya terang-penderang Dan banyak jejak digitalnya Namun Diduga Jaman Nurkotib Mansur adalah Berlabel ustad Dan dianggap pendiri berbagai pondok pesantren Darul Quran Sampai saat ini banyak oknum yang enggan menghukumnya Statusnya sebagai ustad Sampai saat ini Dianggap efektif melindunginya Kita berdoa Semoga kedepannya hukum adil Untuk semua golongan Tidak tajam ke bawah Dan tumpul pada oknum tertentu Saudaraku Mengapa channel Tanda Kejadian Masih membahas soal kasus Jaman Nurkotib Mansur Dalam videonya Karena memang kasus ini menarik untuk dibahas Mengingat pelakunya diduga Berhasil menggunakan label yang terkait agama Sebagai gedok Sebagai topeng Sebagai alat Dan dia berhasil meyakinkan masyarakat Mulai dari rakyat jelata Hingga pejabat Bahwa Jaman Nurkotib Mansur adalah Seorang tokoh agama Ada yang menyebutnya ustadz, kiai, ulama Walau tidak sedikit yang meragukannya Makanya diduga Jaman Nurkotib Mansur Berhasil berlindung di balik oknum penguasa Di balik pejabat yang memujanya Korbannya sudah sangat banyak Dan sekarang baru terbongkar Bahwa cara yang ditempuh Jaman Nurkotib Mansur Diduga menyimpang dari ajaran agama Islam Sehingga dampak dari perilaku Yang diduga sangat buruk Dari Jaman Nurkotib Mansur tersebut Akan sangat buruk Bagi citra agama Islam Setidaknya hal tersebut disampaikan Oleh sejumlah tokoh Yang dikutip dalam video ini Saudaraku Kalau kita melakukan pengamatan Terhadap kasus yang dilakukan Jaman Nurkotib Mansur ini Diduga kasus ini mengarah kepada Tindak kriminal Bapak Zaini Mustafa Sudah melaporkan kasus Dugaan penipuan Yang membawa nama Jaman Nurkotib Mansur Ke Bahres Krim Polri Sudah sejumlah orang diperiksa Oleh Bahres Krim Mabes Polri Termasuk Bapak Zaini Mustafa Dan sejumlah rekan-rekannya Maka kita dukung dan doakan Agar penegak hukum Bisa segera bertindak secara adil Tanpa silau dengan status Ustadz yang berhasil Jaman Nurkotib Mansur Bangun dan citrakan Saudaraku Tindakan Jaman Nurkotib Mansur Apapun statusnya Banyak yang bersaksi Telah dirugikan Sebagian masyarakat Berpendapat Penggalangan dana umat Oleh Jaman Nurkotib Mansur Dikategorikan kejahatan Bersurban Berpeci Maka sepantasnya Kita peduli Kepada orang-orang Yang menjadi korban Kejahatan tersebut Saudaraku Kejahatan dapat terjadi Pada orang lain Bukan hanya Karena tindakan seseorang Tetapi juga Karena sikap diam kita Sikap yang mudah percaya Maka kita jangan diam Melihat kejahatan Kita harus skeptis Dan hati-hati Setiap orang harus peduli Pada hal tersebut Ingatlah Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang memerintahkan Kepada kaum muslimin Bila melihat Kemungkaran Cegahlah Sesuai dengan Kemampuan Siapa saja Yang melihat Suatu kemungkaran Maka Hendaknya ia Mengingkarinya Dengan tangannya Jika tidak mampu Maka dengan Lisannya Jika tidak mampu Maka dengan hatinya Dan itu adalah Selemah-lemahnya Iman Hadis Riwayat Tirmizi Nomor 2172 Al-Albani 2002 Halaman 694 Saudaraku Bila Sabda Rasulullah Tidak kita lakukan Maka Akibat buruknya Bisa dirasakan Oleh semua orang Dengan melihat Banyaknya korban Dengan mendengar Pendapat Para ustad Ulama Misalnya Gus Bahak Buya Arazi Hashim Buya Yahya Ustad Tabrani Sabirin Gus Fuad Dan lain sebagainya Maka Jam'an Nurkotib Mansur ini Zalim Jika manusia Melihat orang yang Zalim Semisal Jam'an Nurkotib Mansur Namun Mereka tidak Berbuat apapun Untuk berupaya Mencegahnya Bahkan Melindunginya Dengan kemampuannya Maka Dikawatirkan Allah Akan menurunkan Hukuman Kepada Mereka Semuanya Karena Perbuatannya Hadis Riwayat Tirmizi Nomor 2168 Al-Albani 2002 Halaman 691 Mereka Satu sama lain Selalu Tidak melarang Tindakan Mungkar Yang mereka Perbuat Sesungguhnya Amat buruklah Apa yang Selalu mereka Perbuat itu Al-Quran Surah 5 Surah Al-Ma'idah Ayat 79 Halaman 170 Sehingga Berdasarkan Ayat Al-Quran Dan hadis Tersebut Niat dan Motivasi Channel Tanda Kejadian Membahas Jam'an Nurkotib Mansur Tidak lain Adalah Mengedukasi Dan memberi Rekreasi Untuk Mencegah Kemungkaran Dari orang-orang Yang menggunakan Label Dan Bertopeng Agama Topeng Sedekah Topeng Investasi Topeng Ingin Berniat Baik Memperjuangkan Umat Untuk Mempengaruhi Dan Memanfaatkan Umat Atau Masyarakat Untuk Kepentingan Mereka Atau Kroni-kroninya Channel Tanda Kejadian Membahas Jam'an Nurkotib Mansur Juga Sebagai Peringatan Kepada Sesama Agar Umat Berhati-hati Tidak Mudah Terpengaruh Dengan Ketokohan Seseorang Keustatan Seseorang Sebab Faktanya Memang Ada Oknum Atau Orang-orang Yang Sepertinya Mencerdaskan Umat Kelihatannya Memperjuangkan Umat Namun Kenyataannya Di balik itu Semua Dizadari Atau Tidak Mereka Mencari Keuntungan Pribadi Dan Kelompoknya Perilaku Mereka Berakibat Buruk Pada Umat Merugikan Banyak Umat Yang Berhasil Dia Doktrin Dan Dia Yakinkan Bahkan Patut Diduga Menyerumuskan Dan Membodohi Sesama Umat Mereka Itulah Yang Disebut Dengan Orang-orang Munafik Saudaraku Kedepannya Kasus-kasus Seperti ini Tidak Boleh Lagi Terjadi Umat Atau Masyarakat Harus Cerdas Dalam Menyikapi Apa Yang Mereka Ikuti Jangan Percaya Percaya Saja Harus Kritis Jangan Jangan Mengkultuskan Individu Seseorang Siapapun Mereka Apapun Jabatan Dan Status Sosial Mereka Setinggi Apapun Ilmu Mereka Sebab Manusia Itu Mempunyai Keterbatasan Dalam Dalam Ditipu Dia menyemkitkan konsep sedekah menjadi berdagang dengan Tuhan Ulama terkenal Ustadz Yusuf Mansur sedang ramai dibicarakan Dia tersandung kasus hukum dan diserang sesama ulama Buat saya, apa yang terjadi dengan Yusuf kembali menunjukkan bahwa Kalau umat Islam beragama tidak dengan akal sehat Kehebohan semacam ini sangat mungkin berjadi Yusuf Mansur kembali berulah Dia membuat suatu ajaran Saya tidak yakin ini ajaran dari agama Islam Pemaksaan untuk bersedekah dengan logika yang sangat menyesatkan Bayangkan, dia bilang Kalau kamu sedekah motor, kamu pulang pasti dapat mobil afansa Saya minta kepada Ustadz Yusuf Mansur Anda kan berlebel Ustadz, berlebel ulama Ustadz akan fokus di bidangnya Nanti kalau Anda ada masalah yang jelek to Islam Kenapa saya bilang begini? Karena Anda gerakan Anda itu Mengajak orang itu dengan berselubung sedekah Mengambil duit dari pendukung Anda, anak murid Anda Malah saya lihat apa? Ada unsur paksaan Ini bukan jadi seorang ustahat Dan kalau memang Anda mau berbisnis Silahkan Anda bisa jambah wawah agama Jadi gini logikanya Ustadz Yusuf Mansur Bahwa, oke silahkan sedekah sebanyak-banyaknya Maka nanti Tuhan akan langsung membalas berkali-kali lipat Sehingga orang-orang atau jemaahnya berpikir Sedekah itu kayak pasang lotri Pasang goceng kalau kena dapatnya goban Pasang seratus ribu kalau kena dapatnya sejuta Saudaraku Sampai disini dulu perbincangan kita pada hari ini Terima kasih banyak waktunya Perhatiannya telah menyimak channel Tanda Kejadian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton